Halo assalamualaikum kali ini saya mau review buku prelove atau buku bekas yang berjudul amazing experiment with everyday materials by first journal ensiklopi B jadi ini tentang eksperimen gitu dengan barang barang yang ada di rumah ini bukunya ada board book oh maaf hardcover maksud saya kertasnya laminasi ya untuk halaman pertama itu masih ada iklan iklan dan ini daftar isinya experiment daftar isinya ada kapal tenaga panas lilin halaman 10 kemudian bunga minum halaman 16 membuat es krim halaman 4 kapal salam halaman 28 laboratorium metamorfosis halaman 3 4 ini ada ceritan-ceritan ya it's okay masih bisa dibaca dengan jelas dan masih bagus banget bukunya so gak apa-apa kebun sayuran mini halaman 22 jadi kita sekarang di halaman 4 kita ada membuat es krim nah disini ada cara-caranya konon kaisar nero dari romawi adalah orang pertama yang makan es krim pada saat itu sekitar tahun 50 sebelum masahi nero meminta budaknya untuk mengumpulkan saljudi gunung saljudi oleh si madu kacang dan ditambahin buah-buahan untuk dimakan barulah pada tahun 1640 juru masak raja Charles I dari Inggris Gerald desain sengaja membuat es krim sungguhan yang menggunakan susu dan krim sesungguhnya cara membuat es krim sangat sederhana memang yang diperlukan hanya es krim dan susu itulah sebabnya kita bisa membuatnya sendiri jadi disini ada bahan-bahannya ini membuat es krim secara kuno karena suhu dingin di sekitarnya es krim bisa membukul cara ini adalah pembuatan es krim model kuno meskipun model kuno cara ini masih bisa berhasil dengan baik dan banyak dibawakan orang disini ada bahan-bahannya ya ada es batu letakkan es batu di sekitar campuran bahan es krim menggunakan es batu yang tidak terlalu besar agar suhu merata garam tambahkan garam pada es batu suhu es batu akan semakin rendah saat bereaksi dengan garam kemudian ada kain penutup ini berfungsi untuk menahan udara panas dan agar rasanya lezat tambahkan gula atau susu kental manis agar rasa es krim semakin lezat dan ini membeku campuran susu dan krim akan membeku saat itulah kita bisa menikmati es krim buatan sendiri jadi seperti itu caranya tinggal aduk-aduk jadi satu dan kalau berikutnya es krim mudah dibuat ini cara-caranya ya dari step 1 2 3 4 5 6 untuk satu cara satu yaitu campur 1 sendok coklat 4 sendok susu dan 2 sendok krim dalam satu gelas aduk hingga tercampur benar 2 letakkan beberapa es batu dalam mangku keratakan es batu lalu tamburi dengan garam usahakan garam menutup semua bagian es batu 3 letakkan gelas mengisi campuran susu coklat dan krim di tengah es batu yang telah ditaburi garam tadi dan yang keempat tambahkan es batu di sekeliling hingga menutup ke seluruh mie bergelas tamburi kembali dengan garam yang kelima beri penutup kain pada bagian atas biarkan selama beberapa menit tunggu hingga campuran gelas membukul yang keenam setelah campuran gelas membukul keluarkan gelas dari mangkuk rasakan es krim buatanmu jadi krompong adalah penemuan lemari es bagaimana membuat es krim di pamit ini juga ada step-stepnya ya pokoknya bagus banget untuk eksperimen sendiri bersama anak ya dan ini adalah kapal tenaga paraselin pasti anak-anak suka caranya ada di step ikutnya ini air menguap kapal bergerak ada tahap 1 2 3 4 5 dan 6 sangat jelas ya disini tahap-tahapnya caranya ini anak-anak pasti bakalan suka kerjasama James Wan dan Matthew Hupalton ada info-info yang terdahulu informasi yang terdahulu mengenai kapal selam supaya bisa mengapung seperti apa seperti itu dan ini adalah bunga minum ini maksudnya adalah seperti bunga mawar putih yang direndam di dalam air berwarna nanti bunga mawar putih itu akan memiliki warna serupa airnya seperti ini apabila batangnya dibelah dua antara kuning dan biru maka dia akan menyerap ke atas sehingga kelompok yang berwarna putih berubah menjadi warna seperti ini ada kuning dan ada biru bagus kan? bisa juga di eksperimenkan bersama anak ya dan ini cara-caranya membuat bunga warna-warni nah ini teoprestus adalah botak botani dan ini mengapa harus ada bunga? tumbuhan mempunyai bentuk serta warna bunga yang bervariasi bunga sangat berarti bagi tanaman bunga adalah alat reproduksi tumbuhan di dalam bunga terdapat putih dan benang sari benang sari benang sari adalah kepala sari yang akan menghasilkan serbuk sari atau sel jantan sedangkan putih adalah sel betina tumbuhan untuk menghasilkan buah serbuk sari harus bertumbuh dengan kepala putih proses itu yang disebut dengan penyerbukan kenapa harus ada bunga? agar pohon-pohon mengiliki buah jadi buahnya bisa kita makan dan ini adalah kebun sayuran mini dan ini ada step-stepnya cara membuat kebun sayuran mini bisa dipraktekan bersama anak juga di rumah sangat menarik ya bun buku ini informasinya dan ini adalah bermain kapal selam tiup wah bakalan sangat suka anak-anak kalau misalnya dibikinkan seperti ini ya semoga nanti kita ada waktu untuk membuatnya bersama ya bun menonton lahirnya kupu-kupu oh kita bisa ya oh kita bisa mengembang biarkan kupu-kupu menonton ya dan ini adalah langkah-langkahnya semoga kita bisa ya bunda entah kapan semoga ada waktu untuk kita sama-sama membuatnya baiklah itu adalah informasi yang saya berikan bagi bunda yang ingin memiliki buku yang sama boleh komen ya nanti saya akan share di mana saya mendapatkan buku print of yang sangat benar-benar ini yang sangat bagus ini kalaupun ada beberapa coretan tapi tidak mengurangi kualitasnya bun ini benar-benar bagus banget loh semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk semuanya ya please support me always love my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy watching selamat menikmati